Pemirsa dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78, Polda Jambi menggelar sejumlah kegiatan sosial. Kegiatan ini dirangkai dalam beberapa agenda acara. Berikut liputannya untuk Anda. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartodo didampingi para pejabat utama Polda Jambi melepas keberangkatan mobil logistik yang mengangkut 8.000 paket sempako untuk masyarakat. Dilobi Kapolda Jambi pada selasa 25 Juni 2024. Tampak senyum sumberingah di wajah para peserta penerima paket sempako yang diserahkan Kapolda dan sejumlah pejabat utama. Selain kegiatan bagi sempako, pada kegiatan ini juga Kapolda Jambi beserta unsur verkopimda tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menggelar pengobatan gratis, pembagian paket sempako, serta peresmian sumur bor kepada masyarakat di wilayah Telang Bakung, Kota Jambi. Dikatakan oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartodo saat diwancarai. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-78. Di momen ini, Jenderal Bintang 2 ini mengharapkan doa dari masyarakat agar dapat memberikan yang terbaik, khususnya bagi masyarakat Provinsi Jambi. Hari ini, Kapolda Jambi beserta jajaran melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Bakti sosial antara lain, kita memberikan 8.000 paket bahan pokok, kita sebatkan ke masyarakat yang diperlukan di Provinsi Jambi, kemudian juga ada membuat sumur bor menjadi sumur air bersih yang bisa digunakan di beberapa tempat, salah satunya di Masjid, Nurus, Keadaan. Itu ada bakti kesehatan di sana, kita memberikan bahan kesehatan bagi masyarakatnya. Ini rangkaian daripada hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78.